Intro Hari Jumat petang, matahari sudah hampir tersembunyi di balik gunung sebelah barat. Langit bersih, udara hening lagi jernih, puncak pohon kayu yang tinggi-tinggi berwarna kilau-kilauan. Dan sawah yang luas-luas bagai dihampiri dengan emas perada. Sebab kena sinar penghabisan sang surya yang hendak masuk ke peraduannya. Akan tetapi, di bawah pohon-pohonan itu sudah mulai gelap, sedang hawa berangsur-angsur sejuk rasanya. Seorang-orang tua duduk di beranda rumahnya yang kelindungan dari jalan raya oleh pohon buah-buahan. Rupanya kesedapan hawa dan keindahan petang hari itu tiada terasa olehnya. Ia gelisah. Sebentar ia berdiri dari bangku panjang di sisi beranda itu, berjalan hilir mudik sambil berpikir. Dan sebentar kemudian ia pun terperanyak duduk pula. Hmm, dari dulu sudah terpikir juga olehku demikian. Tak bermalu ia mengaku bersahabat dengan daku. Tetapi begini niatnya. Di tangannya ada sepucuk surat yang terbuka dan sudah dibacanya. Akan tetapi ia belum puas rupanya, sebab surat itu pun dibacanya sekali lagi. Dengan lambat-lambat dan tenang, tiba-tiba ia tersenyum mengejekan. Pangkat sedemikian yang dibanggakannya. Apa saja perasaannya, istrinya, anak-anaknya, hendak diapakannya. Maka ia benar-benar meminta anakku. Hmm, petimah akan bermadu. Akan bersuami lelaki tua. Akan jadi istri mantri itu. Hahaha, 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 hahaha. Ia pun segera berdiam diri oleh suara pintu berkicut dibukakan orang dari dalam. Nyai Salamah keluar dan berkata dengan senyumnya. Suka benar hati Akang rupanya. Tertawa seorang diri. Ada apa, Akang? Perempuan itu duduk di ujung bangku yang diduduki suaminya. Seraya memandang keluar acuh-ta'acuh. Ada kabar aneh, lucu. Kata Haji Junaidi dengan senyum simpul dari tempat duduknya. Coba ceritakan, saya mau dengar. Petimah di mana? Ada di belakang bermain-main. Tetapi ada apa? Tanya perempuan itu dengan agak berdebar-debar hatinya. Engkau kenal Juragan Surya? Mantri Kabupaten. Tentu saja aku kenal yang kemari dulu sahabat Akang itu. Benar. Ya, sahabat Akang itu berkirim surat kepada Akang. Ia meminta Patimah akan jadi istrinya. Ini suratnya. Manis dan halus benar isinya. Haji Junaidi memperlihatkan surat yang masih dipegangnya itu kepada istrinya. Nyai Salamah terkejut terngangak mulutnya dan mukanya pucat. Engkau suka bermenantukan mantri itu? Tanya suaminya dengan tenang. Bermenantukan orang tua yang beristri dan beranak itu? Daripada anakku bermadu, lebih baik dia tiada bersuami selama-lamanya. Tidak Akang, saya tidak mengharapkan pangkat. Hanya kesenangan anak saya. Rupanya ia suka kepada siapa gerangan orang muda itu? Dan kosim, ya benar. Bagaimana rundingan dengan juragan patih, Akang? Belum ada keputusannya. Lebih baik hal itu Akang segerakan mengulang rundingan dengan juragan patih. Katakan bahwa kita sudah siap. Jadi, engkau tiada suka kepada mantri kebupaten itu? Ia bagus, berpangkat, mulutnya manis. Jangan berolok-olok juga Akang. Bila Akang tidak pergi ke kota, surat itu lebih baik dibakar saja. Rupanya tak ada sedikit tuan. Ia segan kepada Akang. Kita orang desa, tak berharga di matanya. Ya, hari ahad ini saya akan ke rumah juragan patih. Surat ini saya bawa. Ada gunanya. Akan menguatkan rundingan supaya ia jangan berlama-lama lagi. Sesungguhnya, pada hari yang ditentukan itu pukul 5 petang, Haji Junaidi sudah ada di rumah patih. Ia disambut oleh Raden Ad-Madi Ad-Nata dengan senang hati. Sesudah bercakap-cakap beberapa menit lamanya, maka kata patih. Jadi, maksud Akang tidak menyegerakan rencana itu. Akan tetapi apa perlunya diburu-buru benar? Takkan lari gunung dikejar, apalagi ia baru dua bulan bekerja. Tentu belum dapat menyediakan apa-apa. Dari dahulu sudah saya katakan, tak usah dia menyiapkan segalanya. Sekalianya tanggungan saya saja, segeralah kita atur secepatnya. Kata Haji Junaidi kepada juragan empatih. Mendesak benar rupanya. Apa sebabnya? Kerja baik elok dilekaskan juragan. Supaya jangan diselak oleh kerja buruk. Ada alasannya? Banyak. Pertama patimah sudah besar. Kedua kami sudah siap. Dan ketiga. Ujar Haji Junaidi dengan senyumnya. Dan sambil menunjukkan sepucuk surat ke tangan Raden Ad-Madi Nata. Ia pun menyambung perkataannya. Ini yang penting sekali juragan. Saya harap supaya juragan baca sendiri. Baru melihat tulisan alamatnya saja, Raden Ad-Madi Nata sudah tahu dari siapa surat itu. Dengan tenang surat itu pun dibacanya. Kemudian dilipatnya dan diberikannya kepada Haji Junaidi kembali. Seraya berkata. Tak usangka-sangka agaknya sudah terbalik otaknya. Jadi bagaimana pikiran Akang sekarang? Saya menurut pertimbangan juragan saja. Elok kata juragan. Elok. Buruk kata juragan. Buruk. Asal kerja itu dilekaskan. Kata Haji Junaidi. Dengan mantri itu. Haji Junaidi terkejut. Pucat mukanya. Hahaha. Tertawa Raden Ad-Madi Nata dengan tiba-tiba. Jangan akang cemas. Nanti saya berunding dengan Den Kosim. Tetapi bila mantri kebupaten nanti bertemu dengan Patimah. Dahulu ketika ia bertandang ke rumah saya. Barangkali juragan masih ingat. Ia tidak meminta ayam. Ya. Saya masih ingat. Beberapa hari sesudah itu. Ia datang ke desa. Lalu saya sambut sebagai biasa. Ketika itu sudah terpikir juga oleh saya. Bahwa akalnya tidak lurus. Salah pandangnya kepada anak saya itu. Hmm. Iya. Iya. Kata juragan patih kepada Haji Junaidi. Benar juragan. Tunjuk lurus. Kelingking berkait. Tetapi mengapa sekarang baru teringat olehnya. Akan berkirim surat sedemikian. Tanya patih seraya menggelengkan kepalanya. Nasib surya. Katanya pula dalam hatinya. Sekarang kosim lagi. Yang jadi batu sandungnya baginya. Ya benar kata Akang tadi. Ujarnya kuat-kuat. Baik disegerakan kerja itu. Tentang surat itu. Lebih baik dipandang sebagai tak ada saja. Sobek atau bakar. Jangan sampai diketahui orang lain. Tunggu sebentar. Ia juragan patih bangkit berdiri dari kursinya. Lalu masuk ke dalam. Sejurus antaranya ia pun keluar dan duduk pula. Keduanya berdiam diri. Patih memandang ke samping. Lalu kelihatan olehnya Raden kosim datang dari belakang. Pada air mukanya terbayang kesenangan hatinya. Suka sebagai sudah mendapat sesuatu yang diharap-harapkannya. Ia tersenyum simpul. Naik ke langkan. Dan memberi salam kepada Haji Junaidi. Dengan takzim. Sesudah itu ia pun tegak berdiri. Patih memberi isyarat supaya ia duduk di kursi di antara kedua mereka itu. Kosim kata Raden Atmadinata dengan perlahan-lahan. Mang Haji datang sekali ini. Sengaja tidak menentukan rundingan tempoh hari. Bagaimana pikiranmu sekarang? Sudahkah engkau terima jawaban dari ibumu? Saya juragan sahut orang muda itu antara kedengaran dengan tidak. Kebetulan ada saya menerima sepucuk surat dari Garut tadi. Tengah hari. Ia pun minta izin akan mengambil surat itu ke kamarnya ketika ia datang kembali diserahkanlah surat itu ke tangan Patih. Nah selesai sudah. Kata Patih sesudah membaca surat itu. Kehendak Akang Haji telah berlaku dan berkenan. Ia sudah beroleh izin dari ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa. Summa. Alhamdulillah. Bi'awfi. Alhamdulillah. Dengan segera Patih menyuruh Kosim memanggil ibunya ke belakang setelah istri Patih duduk. Demikian pula Kosim keempat-empatnya pun mulai memperundingkan cara dan waktu perkawinan Kosim dengan Patimah akan dilangsungkan. Tentang perkara tempat lama istri Patih bertegang-tegang dengan Haji Junaidi masing-masing hendak melangsungkan di rumahnya. Akan tetapi akhirnya istri Patih terpaksa mengalah. Apa boleh buat? Katanya dengan senyumnya. Benar. Tentu tak enak bagi Mak Patimah kalau dilangsungkan di sini. Jadi. Bila waktunya? Tiga pasang mata memandang kepada Kosim dengan kemalu-maluan orang muda itu pun berkata. Ujarnya. Apabila ibuku datang dari Garut. Ibu. Dirancar purut sudah sedia sekaliannya. Bukan. Kata Patih. Sudah juragan. Bila saja dapat dilangsungkan. Kata Haji. Junaidi. Sebab Ibu Kosim akan datang kemari. Sebagaimana tersebut dalam surat ini. Lebih baik dengan dia kita sama-sama mencari saat yang tepat. Ingat. Anaknya yang laki-laki cuma seorang ini saja. Hendaknya jangan karena hal yang sedikit itu. Ia merasa dibelakangkan. Jangan. Jangan. Jangan kita ambil sekalian kekuasaannya. Benar pula itu. Kata Haji Junaidi. Pendeknya saya menurut saja. Tiga pekan kemudian. Pada hari Ahad. Dan pada hari Ahad kelihatan banyak otok berangkat dari kota Sumedang ke Rancapurut. Ditumpangi oleh priayi dan menak-menak dengan istrinya masing-masing. Karena pada hari itu ada perjamuan besar di sana. Mereka itu terpanggil akan menghadiri upacara nikah Kosim dengan Patimah. Yang diramaikan dengan bunyi-bunyian dan permainan yang biasa di tanah Pasundan. Ada nayuban, tarik-tarian, dan pada malam hari dipertunjukkan wayang golek yang sangat digemari orang. Demikian rame orang-orang besar keperjamuan itu. Kata Suminta yang berdiri di pinggir jalan. Tapi heran. Juragan Suria tiada nampak kemana dia gerangan. Juragan istri pun tidak juga sahut istrinya kepada Suminta. Hmm, ya mungkin berhalangan. Kata Suminta pula. Sayang, padahal juragan Suria suka benar akan keramean serupa itu. Dan wayang golek kegemarannya. Barangkali malam kelak dia ke sana. Siapa tahu? Sahut istrinya Suminta pula. Sambil masuk ke pekarangan rumahnya di sebelah atas jalan raya itu. Keadaan orang masing-masing tidak dapat kita tentukan, Akang. Bermula, boleh dikatakan Patih ada menaruh percaya pada Suria tentang kerajinan dan kebersihan kerjanya. Akan tetapi kemudian lama-kelamaan dan lebih-lebih dalam waktu yang akhir itu, kepercayaan itu sudah berkurang. Sebab banyak kerja yang diserahkan kepadanya tiada diselesaikannya lagi dengan baik. Sebenarnya, sejak pertama sekali bekerja sudah kelihatan juga oleh Raden Atmadinata bahwa sifat Suria agak lain. Angkuh dan tinggi hati. Kadang-kadang ia pun seakan-akan malas rupanya. Tetapi lama-kelamaan nyata kepadanya bahwa mantri itu tidak malas. Betul ia berlaku di kantor seperti orang besar. Bekerja dengan gaya dan gagah. Tetapi apa yang diperbuatnya tak ada salahnya. Kewajiban sebagai pegawai kantor selalu dipenuhinya. Betul pula Suria Pesolek dan Royal. Betul dalam segala hal ia seakan-akan melewati batas keadaannya dan derajatnya. Sehingga timbul syak dalam hati patih kalau-kalau uang kas yang dipegangnya menjadi kacau. Tetapi tiap-tiap diperiksanya kas itu tiada pernah kedapatan cacatnya. Oleh sebab itu lambat lawan Raden Atmadinata percaya jua akan dia. Dan akhirnya keangkuhan dan ketinggian hati Suria itu pun tiada lagi membuat was-was. Tiap-tiap orang ada sifat dan tabiatnya, pikirnya. Asal pekerjaannya baik dan rapih, apa gunanya memikirkan tingkah seperti itu? Akan tetapi, kemudian tampak nyata oleh patih perubahan yang timbul atas diri mantri itu, seolah-olah kewajibannya telah diabaikannya, telah disiasiakannya. Pada sinar mata dan air mukanya pun sudah terbayang kesusahan yang mengganggu dirinya. Tenaga Suria tidak bekerja, tak ada lagi. Ia sudah malas dan menaruh sakit hati juga. Kalau ia harimau, sudah lama Kosim dikoyak-koyaknya. Kalau ia berkuasa, tak dapat tiada orang muda itu telah dibinasakannya. Bukankah Kosim yang memutuskan pengharapannya? Bukankah Kosim juga yang menghalangi hawa nafsunya? Bukan buatan sakit hatinya menerima panggilan ke acara perkawinan di Rancapurut itu. Ia berasa diberi malu sangat oleh hati Haji Junaidi. Malah kehendaknya tidak diindahkannya. Tiba-tiba ia pun diminta pula akan menyaksikan dengan mata sendiri patimah bersanding dengan orang lain? Dengan orang yang dipandangnya sebagai musuhnya? Tidak. Katanya seraya merobek-robek surat panggilan itu dengan gemas. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi. Akan tetapi kekerasan hati yang demikian tiada membawa kebaikan kepada kehormatan dirinya. Sebaliknya karena itu orang jadi bertanya-tanya apa sebab maka ia sendiri yang tak terlihat dalam pesta yang ramai itu. Jadi bukan siak dan istrinya saja. Malah sekalian orang pun tahu dan heran juga sebab pada pemandangan orang pesta itu pesta patih juga. Dan kosim itu anak angkatnya bukan? Dan surya bekerja di bawah patih? Pernah sekantor dengan kosim? Dan orang tahu bahwa ia dengan Haji Junaidi juga berkawan? Kalau bukan bersahabat? Jadi ada tiga buah alasan yang kuat bagi surya akan menghadiri perkawinan itu. Tetapi ia tidak hadir. Apakah sebabnya? Segala sesuatu sudah menghilangkan kebenarannya. Menggelapkan pemandangannya. Dan apapun baik pandangan orang kepadanya. Desas-desus orang sudah menyerapkan darah di dadanya. Ia tak senang diam lagi. Selalu gelisah saja. Apa sebabnya? Kota Sumedang sudah bagai bara hangat bagi tapaknya. Ia mesti berangkat dari situ dengan secepat-cepatnya. Kemana? Pindah? Mau tidak mau ia mesti pergi. Dalam pada itu paras anaknya rupa kandidat antenar di Bandung itu sudah terbayang-bayang di ruangan matanya. Pada suatu hari Patih menyuruh surya menyusun surat-surat di atas rak-rak sebab tidak teratur lagi letaknya. Perintah itu tidak dilakukan oleh surya sendiri melainkan diperintahkannya pula kepada orang suruhan yang tidak pandai membaca. Jangankan menatanya dengan rapih bagaimana meletakkan surat-surat itu berdasar isinya pun atau sehelai-lei ia tidak tahu. Oleh karena itu, tentu surat-surat itu bertambah kacau, bertambah sukar mencari salah suatu surat manakala perlu. Demi dilihat Patih hal itu, ia pun menggelengkan kepalanya. Ia memandang kepada surya tenang-tenang, tidak marah rupanya. Tiba-tiba ia masuk ke dalam kamarnya seraya memberi isyarat kepada surya agar mengikutinya. Surya masuk ke dalam kantor majikanya, pintu di kuncinya dan ia pun duduk di hadapan patih itu. Sunyi sejurus seakan-akan tak seorang pun yang kuasa akan membuka mulut. Setelah Raden Atma dinata menyulut Roko sekali dua kali, ia pun berkata dengan lemah lembut. Rupanya dalam waktu yang akhir ini, mantri tidak seperti dahulu lagi. Surya tak lekas menjawab, lebih dahulu ia menghela nafas dalam-dalam, timbul sifatnya yang asli, acuh tak acuh. Saya, Juragan, sahutnya kemudian dengan tenang. Oh, jadi mantri tahu. Tahu, Juragan, apa maksud mantri mengacaukan surat-surat itu? Mengacau, Juragan? Siapa yang mengacaukan surat-surat? Sahut surya dengan sikap seakan-akan menentang berlainan dengan sikapnya sehari-hari. Patih terkejut dan heran. Mantri yang saya suruh mengaturkan surat-surat itu bukan, katanya dengan menahan hati. Mengapa diserahkan kepada si bodoh itu? Kalau ia bodoh, sayalah yang bodoh. Begitu jawab mantri kepadaku, kepada kepala mantri sendiri, kata patih dengan naik darah. Tidak ingatkah mantri akan akibat perkataan yang sekasar itu? Ingat, dan akibatnya itulah, saya kehendaki sekarang, saat ini juga. Jawab surya dengan tak menaruh gentar sedikitpun, seakan-akan laku orang nekat. Apa sebab ia berkata sedemikian kepada patih, kepada kepala yang berpengaruh atas dirinya? Sebab sudah tetap persangkaannya bahwa patih itu telah berlaku kurang lurus kepadanya. Tidak adil, curang, segala kemalangannya, segala rintangan atas cita-citanya, dan keinginannya itu. Banyak sedikitnya telah dipersangkutkannya dengan pengaruh patih itu. Oleh karena patih itu, maka ia tak diangkat jadi clerk. Oleh karena patih juga, maka permintaannya ditolak oleh Haji Junaidi itu. Demikian pikirnya. Bukankah Haji Junaidi minta nasihat kepadanya? Kalau tidak, mengapa kosim pula, anak emasnya itu juga yang menghambat langkahnya. Jadi, karena panas dan sakit hatinya, lupalah ia akan kehormatan dan kebenaran. Apa yang mengentri kehendaki itu? Tanya patih kemudian dengan perlahan-lahan. Berhenti. Berhenti. Kata patih pula dengan ragu-ragu seolah-olah ia tiada percaya akan pendengarannya. Menteri hendak minta berhenti dari pekerjaan. Saya, Juragan. Apa sebabnya? Kata patih. Surya tidak menjawab, melainkan menundukkan kepalanya. Jika karena tak senang tinggal di sini lagi, lebih baik menteri minta pindah saja. Tak senang tinggal di sini. Kata Surya sambil mengangkatkan kepala pula. Hatinya berdebar-debar kalau-kalau patih tahu akan segala rahasianya. Tidak, Juragan. Katanya pula dengan cepat. Tak ada yang mengecewakan hati saya di sini. Baik tentang pergaulan dengan Juragan maupun dengan orang lain-lain. Saya hendak minta berhenti. Lain tidak. Karena hendak bersenang diri. Tidak kuat lagi saya bekerja. Patih tersenyum-senyum dan gerak bibirnya dan krenyit alisnya menunjukkan sesuatu yang banyak artinya. Dan Surya katanya kemudian lambat-lambat. Sebelum mengeluarkan perkataan itu, sudahkah menteri berpikir habis-habis dahulu? Sebab mesti ingat situasi sekarang. Musim segala susah. Kalau pekerjaan sudah lepas dari tangan. Jangan diharap akan dapat kembali. Berapa banyaknya orang yang telantar sekarang ini? Pada segala golongan, orang pandai-pandai tidak mendapat pekerjaan, menganggur, orang dagang merugi atau tak maju dagangannya. Orang tani, menteri selalu membaca lapor-lapor kesusahan di desa-desa dewasa ini, bukan? Menteri tahu bagaimana susahnya kita menjalankan perintah pada masa ini. Bagaimana sukarnya memungut pajak karena rakyat hampir tak dapat makan lagi. Dalam waktu semacam ini, menteri hendak meletakkan jabatan. Tidak saya angkakan anak-anak? Kata patih. Selama ini, anak-anak saya tidak juga mengharapkan gaji saya. Jawab surya. Akan tetapi, sekonyong-konyong merah warna mukanya, malu aganya, lalu dialihnya perkataannya. Tidak, saya tak akan makan tanah jika tak makan gaji. Tidak kemana, menteri? Tanya Raden Atmadinata dengan bertambah-tambah heran. Saya sudah mulai tua, tidak bersenang-senang lagi. Bersenang-senang dengan tiada berpencaharian? Kata juragan patih. Lebih baik saya berkata dengan terus terang kepada juragan. Kata surya dengan agak perlahan-lahan. Supaya lakas selesai pertemuan ini, rasanya lebih payah hidup saya makan gaji seperti sekarang ini, daripada tidak bekerja. Selama ini, saya tahan, saya tanggungkan segala kesusahan dan kepayahan. Lain tidak karena tidak memajukan anak, tidak mendidik anak-anak. Supaya menjadi orang baik-baik, sekarang anak saya sudah kerja, sudah cukup pencahariannya, sudah sepatutnya pula dia menyenangkan orang tuanya, bukan? Radin Atmadinata memandang kepada surya dengan tenang, timbul dugaan di dalam hatinya. Kalau-kalau mantri kabupaten itu sudah bertukar akal, sedang segala riwayat kehidupannya bukan rahasia lagi bagi orang. Ia berani berkata begitu kepadanya, timbul kasihan di dalam hatinya. Sehingga marahnya kepada surya hilang semata-mata, maka dicobanya tidak membawa dia ke jalan kebenaran, katanya. Jadi, mantri hendak ke Bandung, saya juragan, kata surya, tidak kasihan kepada anak. Mengapa juragan berkata demikian, tanya surya dengan agak tercengang. Radin surya, kata patih dengan lembah lembut. Saya tahu bahwa anak Radin sudah bergaji besar, besar, kalau dibandingkan dengan gaji kita mula-mula bekerja dahulu. Akan tetapi bagi dia yang sudah mendapat didikan tinggi di sekolah tinggi, dalam segala galanya, gaji sekian belum boleh dikatakan besar. Cara aturan rumah tangganya, cara makan minumnya, pakaiannya, pergaulannya, pendeknya segala gerak-geriknya jauh berbeda dengan cara kita, yang telah masuk bilangan kuno ini. Caranya itu segala mahal, modern. Saya takut kalau anak yang semudah itu diberi beban berat sekali. Timbul sesal tak putus kelak. Lebih baik selesaikan masa dinas mantri dahulu. Berapa tahun lagi? Sepuluh. Nah, sesudah sepuluh tahun mantri berhenti dengan pengsiun, sedang anak mantri ketika itu tentu sudah ada di tingkat yang lebih tinggi. Wah, menanti waktu sepuluh tahun itu, barangkali saya sudah mati melarat. Sedang yang dinanti itu, tidak seberapa pula pentingnya. Berapa benar pensiunan seorang mantri kebupaten? Tidak, Juragan. Tak guna saya menanti nanti lagi. Saya akan buat surat permohonan berhenti. Harap supaya Juragan tolong mengirimkan. Pikir benar-benar dahulu Raden Surya, kata Patih memberi nasihat penghabisan. Mufakat dulu dengan orang di rumah masa-masa. Sekali lagi saya katakan, sekarang musim susah. Segala susah. Apa saja dikerjakan tiada mendatangkan hasil. Lebih-lebih bagi kita amtenar, waktu sekarang ini bukan musim meleset. Bukan musim meleset saja. Tetapi musim penyusutan pegawai juga. Usahakan diminta-minta. Gubernemen sendiri tidak menyusuti amtenarnya. Jadi kehendak mantri itu sebagai mengayuh biduk hilir. Pikirkan dinas selama ini akan hilang cuma-cuma saja. Meskipun sedikit pensiunan itu. Tapi menurut pikiran saya, biar sedikit daripada tidak ada sama sekali. Tambahan pula uang pensiun itu. Uang mantri sendiri bukan. Uang simpanan. Dan ingat jika mantri telah berhenti. Meskipun dengan hormat. Jangan diharap akan dapat diangkat kembali dalam jabatan apapun. Dalam keadaan semacam ini. Uang simpanan itu niscaya hilang percuma saja. Apa boleh buat? Dan sedikit lagi Den Suria. Sekadar penghilang. Was-was saya sendiri sebagai kepala. Yaitu kalau tak sanggup menanti waktu pensiun itu. Ada jalan lain lagi. Minta disusuti saja. Lima tahun namanya mantri masih mendapat tunjangan. Meskipun tidak bekerja. Dan lepas lima tahun itu baru mantri perhatikan benar-benar. Mungkin diberi pensiun kurang. Tapi lumayan juga bukan. Tak perlu bersusah-susah benar juragan. Berhenti habis perkara. Kata Radin Suria. Radin Atmadi Nata termenung sejurus. Kemudian ia pun berkata pula. Apa benar yang mendorong Den Suria akan minta berhenti itu? Coba katakan kepada saya dengan terus terang. Barangkali Den tidak sudi lagi bercampur dengan saya. Ujar Suria sambil tersenyum menyeringai. Saya rasa juragan sudah tahu akan hal itu. Sebab pertolongan juragan sangat banyak kepada saya. Sehingga tidak dapat saya lupakan selama-lamanya. Lebih-lebih dalam waktu yang akhir-akhir ini. Oh begitu sahut patih dengan bimbang dan gelisah. Benar juragan. Dan supaya kenang-kenangan akan segala kebaikan juragan itu tetap tinggal dalam hati saya. Dan supaya juragan senang sentosa tinggal di sini. Baiklah juragan. Perkenankan saja permintaan saya itu. Kata Raden Suria. Raden Atma Dinata tercengang berpikir-pikir sambil menahan hati sedapat-dapatnya. Dalam pada itu Suria berkata pula dengan tegas. Jadi juragan sudah maklum akan pendirian saya bukan? Raden Suria. Kata Raden Patih. Mohon diri juragan. Kalau begitu ya sudah saja rundingan kita ini. Ujar Raden Atma Dinata dengan suram. Tapi sungguh pun demikian. Masih ada waktu untuk berpikir lagi. Terima kasih juragan. Sahut Suria sambil bangkit dari duduknya. Heran. Heran. Kata patih di dalam hatinya. Setelah ia tinggal seorang diri pula. Ya. Tidak berhenti. Apa sebabnya? Karena malu dilangkahi kosim dalam kedua cita-citanya itu. Hanya karena itu saja. Dan hal itu disalahkannya. Diberatkannya kepada saya. Hmm. Ya. 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 Patih termenung pula dan tiba-tiba terbitlah dalam ingatannya suatu perkara yang lebih menyurumkan mukanya. Tak mungkin itu saja sebabnya pikirnya. Takkan gila ia meletakkan jabatannya begitu saja. Suka melepaskan gaji dari tangannya. Jika tidak ada sebab yang amat penting. Ya. Bukan anak kecil dan hendak bersenang-senang dengan anak. Ya. Tetapi. Mesti ada sesuatu sebab lain yang lebih mengacaukan pikirannya. Siapa tahu barangkali karena banyak utangnya. Baru-baru ini ia membayar utang lelang. Dari mana diambilnya uang sebanyak itu? Sudah bergerak-gerak jari Raden Atma Dinata hendak membunyikan lonceng. Akan memanggil Surya masuk kembali. Tetapi sekonyong-konyong ditahannya kehendak hatinya. Tak baik tergesa-gesa katanya. Lebih baik aku selidiki perkara itu dahulu dengan halus. Ketika kantor sudah ditutup dan Surya telah pulang. Diambilnya lah buku khas dana kantor dari atas meja mantri kabupaten itu. Lalu dibawanya ke rumahnya. Sementara ia memeriksa buku itu dengan cermat dan hemat di rumahnya. Ketika itu Surya bersoal jawab dengan jubaidah di rumahnya pula. Rupa-rupanya tak sebuah pun dari nasihat patih itu yang termakan olehnya. Bahwasanya perkara ndak bersenang-senang diri dengan anaknya itu sudah kerap kali disebut-sebutkannya. Tetapi niat ndak berhenti itu baru sekali itu dibukakannya. Sebab itu jubaidah terkejut juga. Bukan karena ia takut dan gentar akan telantar jika suaminya tidak bekerja lagi. Tidak sesungguhnya suka hatinya kalau Surya berhenti sebab selama ia dalam pekerjaan. Bukankah hidupnya masih ditolong orang lain? Kebalikannya asal ada berusaha meskipun hasilnya kecil namanya sudah berpencaharian juga. Yang kecil itu ialah hasil peluh sendiri. Kalau dibelanjakan secara kecil pula tentu memadai juga. Akan tetapi jubaidah sudah putus asa tak mungkin Surya akan dapat mengubah perangainya dalam hal bergaul dengan uang. Sudah dicobanya melepaskan urusan rumah tangga kepada Surya dalam dua bulan yang akhir itu. Tetapi jangankan menjadi beres. Malah bertambah kelam kabut rupanya. Jadi supaya jangan menambah-nambah berat beban. Supaya jangan mempertinggi tempat jatuh. Disetujuinya niat suaminya itu. Maka sudah seolah tanpa olehnya muka orang tuanya. Kampung halamanya yang sudah lama ditinggalkannya. Dan sudah pula direka-rekanya dalam hatinya. Apa yang akan dikerjakannya di desa kelak? Cara orang desa? Dengan sabar ia pun berkata. Kalau akang tak senang bekerja lagi. Apa hendak dikata? Jadi kau semua pakat? Iya. Tetapi bagaimana utang kita disini? Kita bayar. Kita selesaikan. Masa kita akan meninggalkan nama buruk disini? Sekarang sudah tampakah olehmu? Apa gunanya aku? Membeli barang banyak-banyak? Ganti menyimpan uang. Sekarang barang-barang itu boleh dipergunakan. Pembayar utang. Kita lelang saja. Sesudah itu kita pulang. Boleh menolong-nolong ibu di rumah. Akang sudah berkirim surat kepada Abdul Halim. Saya suruh dia berusaha mencari tempat pada HIS di sana bagi Saleh dan Aminah. Dan ini balasannya. Lalu diberikannya sepucuk surat ke tangan istrinya. Surat itu dibaca oleh perempuan itu dalam hati saja. Tidak ada kedengaran suaranya. Tiba-tiba air matanya menggerabak. Jatuh membasahi surat itu. Apakah isinya? Melarang ia datang? Sekali-kali tidak. Sungguh pun Abdul Halim agak heran apa sebab ayahnya tiba-tiba saja minta berhenti. Tetapi ia bersuka cita juga. Sebab akan tinggal bercampur dengan orang tuanya yang menerbitkan air mata Jubaidah. Ialah memikirkan hidmat dan adab anaknya itu terhadap ibu bapaknya. Yang boleh dikatakan tadi sedikit juga memelihara jua semenjak kecil. Tiba-tiba ibu bapak yang demikian setelah anak yang diabaikannya itu menjadi orang tidak tinggal bersamanya dan akan disambut oleh Abdul Halim dengan suka cita. Alangkah baik budinya. Alangkah halus perasaannya. Tetapi Jubaidah tiada sampai hati akan menyusahkan anaknya yang masih muda itu. Abdul Halim baru memasuki dunia penghidupan. Akan diberi beban sekali dan bukan pula beban yang ringan. Empat beranak orang yang akan ditanggungnya. Tak mungkin kata hati perempuan itu. Apalagi daripada itu ada lagi hal yang lebih penting terbayang dalam ingatannya. Andai kata Abdul Halim dapat membawakan sifat dan perangi ayahnya. Tetapi istrinya. Sutilah. Anak jaksa kepala tasik itu. Biasa manjak, senang. Jadi mustahil ia akan mengalah saja menerima mereka. Tiba-tiba ia mengangkatkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Baik, saya setuju Akang minta berhenti. Tetapi dengan syarat kita kembali ke tasik lalu berusaha di sana. Tak perlu. Sebab anak kita sudah sanggup menerima kedatangan kita serta adik-adiknya. Sampai hatikah Akang memberati bebannya. Anak harus menyenangkan orang tuanya. Jadi kita mesti ke Bandung. Bukan ke tempat lain. Akang. Jadi, Eda sudah setuju demikian? Pikirkan baik-baik dahulu akibat dan manfaatnya Akang. Agar jangan menyesal kemudian. Sudah habis pikirku. Tak dapat diubah-ubah lagi. Kata Raden Surya kepada istrinya Jubaidah. Walau bagaimanapun Jubaidah berkeras supaya jangan bercampur dengan anak. Tetapi Surya tetap kokoh pada pendiriannya. Ia tidak tinggal bersama-sama dengan anak yang dikasihinya. Tidak bersenang-senang. Tentu saja, sebagaimana biasa, kehendaknya juga yang harus dituruti. Pendapat, buah pikiran orang lain salah semata-mata. Dan keesokan harinya, ketika ia telah duduk berdua saja pula, dengan patih di dalam bilik kantornya, ia pun mengatakan ketetapan hatinya. Oh, jadi tak dapat ditawar-tawar lagi? Tanya patih. Tidak, Juragan. Jawab Surya dengan pendek. Coba katakan kepadaku. Apa sebab sebenar-benarnya? Maka sekeras itu benar hati mantri. Tidak meletakkan jabatan. Hati Surya berdebar-debar, mukanya pucat. Mengapa Juragan berkata demikian? Tanyanya dengan agak gagap. Kemarin sudah saya keterangkan, bukan? Coba berkata terus terang benar. Tak guna bersembunyi-sembunyi kepadaku. Jawab batis. Seraya membuka buku khas dana kantor yang terletak di hadapannya. Sedang matanya tenang memandang ke muka mantri itu. Di sini ada tertulis saldo. Dalam kas 325,75 rupiah. Ambil peti uang mantri. Adakah uang itu di dalamnya? Juragan. Kata Surya dengan terkejut melihat buku itu. Sedang mukanya bertambah pucat pula. Mengapa buku itu ada di sini? Saya ambil dari atas meja mantri kemarin. Sudah lama tidak saya periksa, bukan? Dan kedapatan ada ketinggalan uang dalam kasekian. Coba perlihatkan kepada saya. Maaf juragan. Sesungguhnya itulah sebabnya. Maka saya hendak minta berhenti. Artinya, kata Patih dengan agak naik darah bertambah syak hatinya. Uang itu sudah terpakai oleh saya. Terpakai? Berani mantri memakai uang gubernemen? Kata Patih dengan agak keras seraya melepaskan buku itu dari tangannya. Saya mohon supaya perlahan-lahan sedikit juragan. Kata Surya sambil menoleh ke pintu. Demi dilihatnya pintu itu ada tertutup, ia pun meneruskan perkatanya. Apa boleh buat? Karena terdesak, utang lelang mesti dibayar dengan lekas. Berapa mantri ambil uang itu? 300 rupiah. Ada lagi utang lain-lain yang harus segera juga. Saya lunaskan. Tidak ingatkah mantri? Kalau perbuatan salah itu ketahuan? Badan mantri taruhannya? Berhenti dan masuk penjara? Itu sebabnya. Maka saya hendak minta berhenti lekas-lekas juragan. Jika saya telah berlelang, boleh saya tutup kasnya yang kurang itu. Baru kemarin mantri menyebut tidak berhenti ketika saya marah karena alasan lain. Kebetulan, tetapi dahulu dari itu. Sudah berniat juga di hati saya sedemikian. Tak mungkin saya tinggal di sini lagi. Dan kalau ketahuan sebelum itu, sebelum mantri berhenti, sebelum berlelang. Seperti sekarang ini, apa pikiran mantri? Tanya patih seraya menggelengkan kepalanya. Terserah kepada juragan, tetapi saya mohon dengan sangat. Supaya bagaimana cara juragan agar kekurangan itu ditutup dahulu. Kalau sudah laku barang saya, tak dapat tidak saya bayar. Juragan patih, tolonglah saya sekali ini. Peliharalah nama saya dan anak-anak saya yang masih kecil. Oleh karena Anda menolong dan memelihara anak-anak mantrilah, maka saya nasihatkan. Supaya mantri jangan berhenti dahulu. Lebih baik minta lelang saja. Surya terpekur, berlelang saja, dengan tidak bersebab pikirnya. Apa kata orang? Tentu bertanya-tanya dan tentu terbuka juga rahasiahku. Tidak. Kata hatinya yang sombong. Takkan terderitakan olehku ejekan orang. Takkan terlihat olehku muka orang di sini. Dan sambil tersenyum, ia pun berkata dengan perlahan-lahan. Tetapi, tetap dengan suaranya. Lebih baik saya berhenti juga juragan. Patih menggeleng-gelengkan kepala pula. Ia maklum akan keangkuhan mantri itu oleh karena tinggi hati dan sombong. Oleh karena malu rahasianya yang disangkanya tertutup rat itu akan diketahui orang. Malulah ia menghilangkan pencahariannya. Maulah ia menghilangkan pencahariannya. Ya, tiap-tiap orang ada sifatnya. Katanya dalam hatinya. Seraya mengangkat bahu. Dan setelah itu ia pun berkata dengan tenang. Baik, saya tutup perkara itu. Dan mulai sekarang biar saya sendiri memegangkas. Lain daripada itu, mantri. Coba hilangkan dari senubari mantri. Syak prasyangka. Seolah-olah saya yang mencelakakan mantri. Saya yang menghalangi kenaikan pangkat mantri. Sebagaimana sindiran mantri kemarin itu. Tidak, saya tak bersalah. Melainkan mantri sendiri yang menggali lubang yang akan jadi kuburan mantri. Surya diam terpekur. Beberapa hari kemudian Surya diberhentikan dengan hormat. Kabar itu pun lakas pecah di kota Sumedang yang kecil itu. Sehingga banyak orang memperbincangkannya. Orang-orang pun saling berbisik, bergunjing, dan jadi buah tutur. Pada waktu yang ditentukan barang-barang Surya, mantri kabupaten luncur itu diperlelangkan. Banyak juga orang yang datang menghadiri lelang itu. Sebab patih ada berusaha tidak menolong. Banyak orang yang datang membeli. Sehingga harga lelang tidak ada berapa kurangnya daripada seharusnya. Setengah ada juga yang naik harganya. Oleh karena itu, hasilnya yang bersih dapatlah dipergunakan melunaskan segala utangnya. Bahkan ada juga sisanya sekadar buat belanja di jalan. Di dalam buruk ada juga yang baik. Perangai Surya itu walau ia angkuh, gaduk, dan sombong. Tetapi ia takut juga akan meninggalkan utang. Setelah selesai segala urusannya, ia pun berangkatlah dengan anak istrinya. Burung ketitiran, sahabat kentalnya tentu saja tiada tinggal, mesti dibawanya sebagai penambah kesenangan di rumah anaknya. Sudah kurang menak seorang di sini, kata seorang di antara orang yang mengantarkan dia sampai ke jalan raya ketika otok telah jauh. Ia dibawa oleh kesombongannya, ujar yang lain dengan senyumnya. Ia tidak bersenang-senang dengan anaknya. Benarkah itu sebabnya? Heran. Kata yang lain lagi. Sesungguhnya, peristiwa yang tersebut di atas telah mencepatkan keinginan Surya tidak bersenang-senang dengan anak. Kalau tidak karena itu, ia masih berniat tidak bekerja beberapa tahun lagi, biarpun sekadar menanti-nanti Abdul Halim mendapat pangkat yang lebih tinggi dan gaji yang lebih besar. Hal itu nyata dari perikeadaan ketika sedang timbul kebenaran di dalam kalbunya, ketika isi hati istrinya dimenung dan direnungkannya dengan sedalam-dalamnya. Ketika itu ada pula teringat olehnya akan mencoba berusaha dan bekerja apa saja. Benar sekadar penyenangkan hati edah dan pengisi waktu luang. Baiklah, aku mencari-cari saja pekerjaan di kota yang besar ini, pikirnya ketika menginjakan kaki di kota Bandung yang indah lagi rame itu. Masa diriku, tenagaku dan pengalamanku sebagai amtenar bebek tidak dihargai orang di sini? Akan tetapi, baru beberapa hari saja ia tiada bekerja, baru terlepas dari segala kewajiban, ia pun lupa akan pikirannya yang baik itu, termasuk segala persoalan yang terjadi atas dirinya, yang semata-mata timbul karena kesalahannya itu juak. Ia sudah berasa amat senang tinggal dengan anaknya, tak satupun lagi yang akan dilakukannya, makanan semua telah terhidang, Jongos tinggal menyuruh saja, Ya, segala keperluannya sehari-hari sudah disiapkan, dan disediakan orang dengan baik. Bangun pagi, yang sangat berat baginya selama masih bekerja, tak perlu lagi banyak dipikirkannya, kapan saja ia tidak jaga atau bangun, boleh tak ada alangan dan rintangannya. Apa saja yang akan diperbuatnya, tidak ada orang yang melarang, sedikit saja ia membuka mulut, belum sampai lagi ia memerintah, kehendaknya sudah tersedia di hadapannya. Surya sudah menjadi tuanku senang, sudah sampai cita-citanya, ia tidak perlu lagi memecah-mecah otak untuk memikirkan urusan rumah tangga. Tanggungan dan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak sudah dihilangkannya dari tubuhnya. Segalanya itu sudah dipikulkannya ke bahu anaknya, sudah diserah ke tangan Abdul Halim yang telah berpencaharian cukup dan berpangkat mulia itu. Pukul sembilan pagi, si pencari napkah tak ada di rumah lagi, masing-masing sudah tiba di tempat pekerjaannya, antenar kantor dan pegawai toko sudah bersing-sing lengan baju, melakukan kewajibannya. Tukang angkat telah memulai mandi keringat, memikul barang-barang di suatu tempat ke tempat lain. Tak peduli berat, tak indahkan panas, barang-barang itu mesti diangkatnya dan dibawanya dengan sekuat-kuat tenaganya kemana saja ia disuruh dan dikendaki oleh yang empunya, karena mengharapkan upah sesen dua sen untuk napkah diri dan keluarga. Tukang gali tanah sudah turun naik penapasnya, mengayunkan pacul atau linggis, sudah berkilat-kilat punggungnya yang berpeluh di timpak panas. Tetapi ia tidak berasa enggan dan malas karena didorong oleh rasa kewajiban kepada diri sendiri dan seisi rumah yang bergantung padanya. Orang tani, sawudagar, pendeknya segala lapisan dan golongan masyarakat telah sibuk dengan kerja masing-masing. Semua memilih satu tujuan, yaitu mencari napkah. Sedang si pencari napkah berusaha dengan membanting tulang seperti itu, bekas mantri Kabupaten Semedang berbaring menyandar di atas kursi panjang, diberanda belakang sebuah rumah batu yang bagus di kampung kejaksaan. Matanya tampak lekat pada sangkar yang tergantung di bawah ujung atap dan jarinya selalu memetik-metik ke arah burung yang ada di dalam sangkar itu. Pada tiap-tiap petik jari itu, si dingin burung pingitan itu pun berbunyi. Sangat merdu pada pendengaran telinga surya dan sangat menyenangkan hatinya sehingga ia lupa akan waktu yang berjalan dengan tiada berhenti-hentinya. Sementara itu, ia turut pula mengatur perbuatan orang di dalam rumah. sejak dari pekerjaan dapur sampai-sampai kepada mengatur letak perkakas dalam rumah itu. Semua menjadi urusannya. Tiada luput pula terlontar cacianya barang siapa yang tiada mendengarkan perintahnya, tiada menurutkan kesukaan hatinya. Puas bersenang-senang dalam rumah, ia pun berjalan-jalan kemana-mana dalam kota Bandung yang indah dan permai itu. Tiada mengenal waktu, sakunya selalu berisi uang dari anaknya. Biasanya ia pergi bertandang ke rumah sahabat atau kenalannya. Ia bekas amtenar dan bapak kandung kandidat amtenar yang dihormati dan dimuliakan orang. Tentu saja sahabat kenalannya itu dipilihnya di antara orang baik-baik saja. Kebanyakan menak-menak pensiun yang sudah tidak bekerja lagi dengan semua orang yang ditemuinya itu ia bercakap-cakap. Tak tentu hilir mudiknya maklum percakapan orang senang sekadar pengisi waktu senggang dengan tiada mengindahkan keadaan waktu sedikitpun. Oleh sebab itu tak heran jika surya makin gemuk dan sehat. Apa yang dirisaukan? Rokok dibelikan orang, saku diisi orang, lebih senang hidupnya dan perasaannya daripada setengah orang pensiun yang sewaktu-waktu perlu juga menambah-nambah pencaharian untuk uang sekolah anak-anak dan lain-lain istimewa kalau ia dipuji orang berhadap-hadapan sungguh berbahagia dan surya ini disenangkan oleh anak yang berbakti di surga ia rasanya. Berlainan benar keadaannya dengan istrinya warna muka jubaidah makin lama makin pucat badannya bertambah kurus. Rupanya hawa bandung yang sejuk-segar itu tiada menyihatkan tubuhnya pada cahaya matanya dan lakunya yang makin lama makin pendiam. Terbayang bahwa ia makan hati berulam jantung lain daripada kesal memikirkan tingkah laku suaminya yang tak insapkan diri itu. Ia cemas melihat perangai anaknya dari sehari ke sehari dari sehari ke sehari tanpa olehnya perubahan yang timbul pada diri Abdul Halim. Mula-mula bercampur dengan ibu bapanya dan adik-adiknya sangat besar hatinya riang sikapnya akan tetapi lama-kelamaan Abdul Halim menjadi berubah marah-marah tak karuan segala perbuatannya tergesa-gesa dan di rumahnya sendiri pun ia seperti berpijak di atas bara hangat. Pulang dari kantor dihempaskannya atas tempat surat-suratnya di atas meja kuat-kuat. Makan ia diam-diam saja dan sesudah itu ia berkubur di dalam kamar. Istrinya Den Sutilah yang selama ini sangat dikasihinya pun seakan-akan tidak diindahkannya lagi. Sudah kerap kali terjadi pertikaian dan pertengkaran di antara kedua pasangan yang muda belia itu. Hati ibu mana pula yang takkan bimbang melihat keadaan anak semacam itu? Apalagi pandangan yang dilayangkan Abdul Halim sekali-kali kepada ayahnya dan kepada ibunya tiada sama rupanya. Yang terhadap kepada Suria bagai laku orang kesempitan yang terhadap kepada Jubaidah bagai orang sedih dan pilu. Kadang-kadang ketakutan. Hal itu membuat gejolak perasaan di dada Jubaidah yang halus perasaan itu. Pada suatu petang hari ketika Abdul Halim duduk membaca surat kabar seorang diri di beranda rumahnya datanglah Jubaidah dengan perlahan-lahan ke dekatnya. Abdul Halim meletakkan surat kabarnya dan mengangkatkan kepalanya ke arah ibunya dengan hormat. Baru ia melihat wajah Jubaidah yang pucat sayu itu berdebar-debarlah hatinya. Apa ibu? Katanya dengan lemah lembut. Aku hendak berunding dengan engkau. Kata Jubaidah antara kedengaran dengan tiada. Dengan segera Abdul Halim bangkit dari kursinya. Berunding? Tak baik di sini ibu. Lebih baik kita masuk ke kamar tulis ibu. Sahutnya, sebagai orang yang tahu gelagat bahwa perundingan itu penting adanya. Setelah duduk berhadap-hadapan di dalam kamar itu, sedang pintu telah terkunci baik-baik, tiba-tiba Jubaidah menangkup kemeja di hadapan anaknya. Serta berkata dengan tangisnya, Malang, engkau berorang tua, Lim. Hidup menyempit dan menyusahkan engkau saja. Ibu, kata orang muda itu dengan pilu. Apa yang ibu sebut itu? Tak ada yang menyempit dan menyusah di sini. Jubaidah mengangkatkan kepalanya lalu mengeringkan air matanya. Lebih baik aku. Kau lepas ke tasik dari dahulu aku minta kepadamu. Takkan engkau berikan? Tapi sekarang, biar aku pulang pada nenekmu. Tak terlihatkan, tak terpandangi olehku hal keadaanmu seperti sekarang ini. Ibu, wahai, wahai ibu, kata Abdul Halim. Engkau masih muda, Lim. Seharusnya dalam waktu begini engkau merasai nikmat masa mudamu itu. Berkasih-kasihan, hidup manis dengan istrimu. Terutama bagi sutilah. Tak boleh kita rampas masa yang maha penting itu darinya. Bagi kami, bangsa perempuan, masa muda tiada lama. Pendek sekali. Kalau kami sudah beranak, dunia kami sudah berubah semata-mata. Sudah dirintang anak. Jubaidah berhenti berkata-kata sejurus. Abdul Halim termenung. Kemudian, Jubaidah berkata pula, Sekarang, karena kami, engkau tampaknya seperti kena siksa. Engkau dan istrimu tiada dapat merasa nikmat kesenangan masa muda itu. Kasihan. Oleh sebab itu, sekali lagi ibu minta biar ibu pulang ke Tasik. Apa sebab terbit perasaan sedemikian dalam hati ibu? Tanya Abdul Halim dengan tiba-tiba serta agak marah rupanya. Adakah syutilah mengumpat mencerca ibu? Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Lim. Belum pernah kulihat istrimu menampakkan muka muram kepada ibu. Dan kepada adik-adikmu pun tidak pula. akan tetapi ia perempuan dan aku pun perempuan juga. Jadi perasaannya tak akan berubah dengan perasaan ibu sendiri. Kasihan aku padamu. Lebih kasihan lagi akan menantu ibu yang masih muda itu. Sepatutnya dan seharusnya ia boleh bersenang-senang dan bermanja-manja di rumah ibu sendiri. akan tetapi sekarang kebalikannya ibu bapamu menumpangkan diri kepadamu. Padahal sutilah anak yang dimanjakan oleh ibu bapanya. Anak yang tak pernah merasa kekurangan selama ini, Lim. Iba dan sayu hati Abdul Halim mendengar perkataan ibunya itu. Daripada perkataan itu nyata dan terang benar kepadanya betapa halus budi ibunya oleh karena itu ia pun makin tertambat kepadanya makin tak sanggup tak cakap ia tak sampai hati akan berpisah dengan dia walau setapak pun tidak. Sambil menatap muka ibunya yang pucat kusam itu ia pun berkata pula kalau tak ada kesalahan dari pihak sutilah tidak pula daripada pihak saya mengapa ibu hendak meninggalkan kami? Lim perangeimu dalam waktu yang akhir ini mencemaskan hati ibu tunggu jangan engkau selak sekali perkataanku biarkan aku berkata dengan terus terang aku tahu bahwa engkau dan istrimu tiada berkekurangan terhadap ibu dan adik-adikmu terima 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 banyak banyak akan tetapi seburuk-buruk rupa laki Lim sesalah-salah peranginya akan suria laki ibu juga bagaimanapun sebagaimana katamu disumedang dahulu ia bapamu juga dunia akhirat jadi tanya Abdul Halim dengan gelisah ditunggu episode berikutnya